. Areal persawahan di Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawak, Kabupaten Deli Serdang, disulap menjadi destinasi wisata sawah. Daerah yang dahulu merupakan hamparan sawah yang luas, kini berubah menjadi salah satu destinasi wisata favorit pasca pemerintah mengizinkan pembukaan daerah wisata di Indonesia. Wisata sawah ini juga merupakan lahan pertanian yang masih digunakan dan tempat pemeliharaan ikan di aliran sungai. Hanya dengan membayar tiket sebesar Rp 5.000, para pengunjung dapat menikmati seluruh areal persawahan yang sudah didesain untuk memanjakan mata para pengunjung. Titik bambu yang disediakan oleh pihak pengelola dapat dimanfaatkan pengunjung untuk mengelilingi persawahan Desa Punden Rejo. Untuk menikmati suasana persawahan yang indah dan berfoto selfie, para pengunjung juga bisa menikmati areal persawahan dengan menggunakan perahu yang beroperasi di saluran irigasi. Atik, salah seorang pengunjung yang berasal dari Tanjung Morawa mengatakan senang dengan wisata sawah di Desa Punden Rejo. Keberadaan wisata sawah ini dinilai akan memberikan hiburan baru bagi masyarakat. Menurut saya ini bagus karena di sini kurang hiburan. Ini bisa jadi tujuan wisata untuk masyarakat menengah ke bawah. Karena selain murah, cocok untuk mencari penyegaran dan inspirasi. Sementara itu, Kepala Desa Punden Rejo Misno mengatakan pengelolaan areal persawahan menjadi destinasi wisata terinspirasi saat melakukan studi banding di Kota Malang, Jawa Timur, bersama Kepala Desa Sekabupaten Deliserdang. Sepulang dari studi banding, Pemerintah Desa Punden Rejo kemudian menyusun program untuk mengubah areal persawahan menjadi destinasi wisata sawah dengan memanfaatkan dana desa. Kepala Desa Sekabupaten Deliserdang ini studi banding ke Pujuan Kidul, Malang. Salah satunya itulah terinspirasi sehingga kita berkeinginan. Kenapa di Jawa bisa? Kita nggak bisa. Padahal kita semua desa mempunyai sumber dana desa. Berarti semua desa yang ada di Deliserdang ini, barangkali hampir semua bisa. Tinggal kemauan kita dan kita punya program. Kepada para pengunjung, dikenakan biaya masuk ke kawasan tersebut sebesar Rp 5.000 dan biaya parkir sebesar Rp 3.000. Seluruh biaya ini nantinya dimanfaatkan untuk pengelolaan dan peningkatan infrastruktur di arel wisata Punden Rejo. Fasilitas di sini masih banyak yang kurang, walaupun sudah berjalan masih sekitar 70%. Karena itu, restribusi tersebut kita manfaatkan untuk pengembangan. Dari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Tim BSTV Wisata, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!